hai 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 facebook belum dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan ini mengalami depresi dan dari hasil keterangan yang bersangkutan bahwa dua hari yang lalu yang bersangkutan ini telah minum obat-obatan sejenis apa irfarsil peredah batuk namun mungkin minumnya ini terlalu banyak karena sekali minum itu ada lima biji kali-tiga kali dengan kebanyakan minum itu mungkin dia yang bersangkutan mengalami depresi atau halusinasi kemudian dari keterangan daripada saksi-saksi pun juga tidak tahu-tahu karena tahu sudah lari-lari itu sehingga dari hasil pemeriksaan pun juga sudah kamu lakukan pemeriksaan kemudian yang bersangkutan sampai saat ini dan setelah membuat pernyataan bahwa dia atau yang bersangkutan ini tidak tidak membuat apa laporan pulisi atau pengaduan karena tidak ada harta mungkin dari yang tidak yang yang disangkakan ini dilakukan oleh yang bersangkutan atau pelaku jadi kesifatnya di satra-satra dan mengamankan dari amok masa kemudian kami lakukan pengobatan telah kami interaksi apa yang dituduhkan atau disangkakan dari masyarakat itu adalah tidak benar bahwa di Solo ada pelaku penculikan yang ditangkap jadi itu tidak benar dan kami himpung kepada masyarakat juga jangan lekas terus mengambil kesimpulan bahwa itu adalah pelaku penculikan anak bahwa kami sampaikan sampai saat ini Solo tidak ada pelaku penculikan anak Pihak keluarga sudah dipanggil tadi juga sudah datang kakaknya bernama Pak Widodo ini juga keluarganya sudah dilakukan interaksi juga kemudian setelah itu kita serahkan pada keluarganya itu juga membenarkan kalau ada depresi betul ada depresi karena ini sering minum obat itu terlalu banyak sehingga mengalami halusinasi itu sedang dalam perawatan medis ya perawatan medis juga dan sedikit timbuan dan mungkin kalau terjadi hal serupa seperti itu tindakan warga atau masyarakat seperti apa kalau misalkan ada kejadian seperti itu sebaiknya kami himpung kepada masyarakat adalah untuk mengamankan namun sifatnya mengamankan ini jangan langsung ngamuk masa bahwa si pelaku adalah pelaku penculikan anak misalkan itu jadi mohon untuk bersabar ya karena Solo itu kan lebih terkenal dengan kota budaya santun tentunya juga jangan untuk melakukan suatu tindakan kekerasan dulu terhadap siapa yang diamankan itu setelah diamankan sebagiannya untuk dihubungi daripada porresta sehingga nanti dari porrest pun juga akan segera cepat datang ke lokasi untuk membawa atau mengamankan dan menerima penyerahan dari yang diamankan tadi karena di rumah juga punya istri dan belum sampai sangat saya kalau di tampaknya harus mengining ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih